Kelas 9 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 145 yang masuk pada teks kedua. Nah kita lihat petunjuknya. Untuk nomor 9 sampai 14, lengkapi paragraf dengan kata-kata yang sesuai dari yang ada di dalam kota. Nah ini di dalam kotanya ada kata-kata where, eat, forest, protect, hunting, dan mamal atau mamalia. Nah kita coba terjemahkan, orangutan adalah arboreal terbesar, titik-titik ya. Di sini artinya jawabannya adalah mamalia, mamalia arboreal terbesar. Apa itu arboreal? Arboreal ini adalah binatang yang menghabiskan kesehariannya di atas pohon. Nah dalam bahasa kata-kata Melayu, orangutan berarti man of the forest ya, manusia, hutan. Forest di sini nomor berapa lagi, nomor 10 forest. Mereka ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Dengan orangutan panjang, ketika mereka berdiri, nah titik-titik hands, ya di sini jawabannya adalah zero. Dengan tangan mereka hampir menyentuh tanah. Dengan mereka disesuaikan untuk cara hidup mereka, karena mereka menghabiskan kebanyakan kehidupan mereka itu di atas pohon. Mereka juga membangun sarang mereka di atas pohon yang punya cabang banyak dan berdaun lebat. Mereka menggunakan daun pohon yang besar dari pohon tersebut untuk titik-titik themselves dari diri mereka dari hujan. Di sini jawabannya adalah protect, untuk melindungi. Jadi mereka menggunakan daun besar dari pohon tersebut untuk melindungi, untuk protect, melindungi diri mereka dari hujan. Nomor 13, orang hutan memakan, ya it di sini, memakan buah-buahan, serangga, kulit kayu, dan terkadang daging. Nah, penggundulan hutan dan ilegal titik-titik, nah ini penggundulan hutan, di sini 14, hunting jawabannya ya. Penggundulan hutan dan perburuan tidak resmi atau ilegal membuat orang hutan berada di tepi jurang kepunahan. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut pada nomor 15, ketunjuknya adalah rubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat pasif. Artinya dua kalimat ini yang di nomor 15 dan 16 itu adalah kalimat aktif. Nah, bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi pasif? Yang pertama kita harus mengetahui mana subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setelah itu kita pindahkan objeknya menjadi subjek, subjek dipindahkan menjadi objek, kemudian kata kerjanya ditambahkan to be, dan dirubah menjadi kata kerja ketiga atau participle. Nah, ini dia nomor 15. Kita rubah. Artinya mereka menonton sebuah video tentang gorila. Nah, ini dia subjek, ini subjeknya they, predikatnya watch, dan objeknya adalah sebuah video tentang gorila. Nah, jadi sebuah video tentang gorila ini kita pindahkan menjadi subjek. Nah, ini dia sebuah video tentang gorila. Kemudian predikatnya ditambahkan to be, disini is ya, dan kata kerja watch, watch itu dirubah menjadi kata kerja ketiga atau participle menjadi seperti ini, watch ya, oleh mereka. Subjeknya they berubah menjadi by them. Nah, itu nomor 15. Nomor 16 kita lihat lagi, mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Nah, ini dia, yang we ini adalah subjek, see adalah predikat, helmeted home bill adalah objek, dan in the jungle of Kalimantan adalah keterangan. Nah, artinya disini kita melihat burung rangkong gading di hutan Kalimantan. Nah, seperti nomor 15 tadi, yang objek dirubah menjadi subjek, nah ini dia, helmeted home bill, burung rangkong gading. Nah, kemudian predikatnya ditambahkan to be, karena ini ada jamak, bentuk jamak ya, ini ada S disini, maka menggunakan R, to be-nya. Nah, dan si ini kata kerja ketiganya adalah sin. Nah, kemudian we ini dirubah menjadi objek dengan ditambahkan by, dan untuk we dirubah menjadi objek ini berubah menjadi as. Dan kata keterangannya tetap in the jungle of Kalimantan, ini kata keterangan tempat. Jadi, burung rangkong gading dilihat oleh kami di hutan Kalimantan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.